Pemirsa memasuki era teknologi masa depan, energi baru ramah lingkungan saat ini menjadi pilihan. Inovasi teknologi pun terus dikembangkan. Salah satunya inovasi karya santri pondok pesantren nurul islam atau nuris ini yang membuat prototipe mobil listrik tenaga surya. Inovasi ini dilakukan juga sebagai wujud berkembangnya pendidikan di lingkungan pesantren masa kini yang tak mau kalah dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Mobil listrik yang dinamai dengan moris 2 ini dibuat tujuannya untuk kebutuhan sarana transportasi pengasuh pondok pesantren maupun tamu yang hadir. Moris 2 ini digerakkan dengan teknologi panel surya atau tenaga matahari lalu disalurkan ke baterai aki. Untuk kecepatan, mobil listrik ini mampu dipacu hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk kapasitas jarak tempuh bisa mencapai 20 km lebih. Mobil listrik tenaga surya ini memiliki keunggulan ramah lingkungan karena murni menggunakan tenaga panas matahari. Ini kan generasi kedua Pak. Dulu ada namanya moris, itu adalah generasi pertama itu mobil listrik. Yang generasi kedua ini kami membuat inovasi baru mobil listrik tenaga surya. Kami kasih nama moris surya. Jarak jangkauannya? Ini kecepatan Pak ya, kecepatan ini bisa 40-45 km per jam. Kalau jangkauannya bisa 30-40 km. Penggunakan ati juga Pak ya? Gimana? Penggunakan baterai juga? Ya, baterainya itu kan untuk menyimpan daya Pak. Jadi, dari tenaga surya itu disimpan dulu di baterai biar tenaganya itu biar konstan dan naik turun. Berbagai inovasi ini juga sebagai bukti bahwa santri masa kini juga mampu mengembangkan teknologi dan bisa membuat karya yang bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Apalagi untuk mobil listrik generasi pertama karya santri PP Nuris ini pernah dipakai dan diapresiasi Presiden Jokowi saat kunjungan ke Jembar. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.